Intro Tampilan layar Vivo V23 5G akan terlihat memukau dengan hadirnya panel AMOLED yang memiliki resolusi Full HD 1080 x 2400 pixel Layar tersebut memiliki kerapatan hingga 409 ppi dan sudah mendukung refresh rate hingga mencapai 90Hz Alhasil layarnya tidak hanya tajam, namun juga terasa smooth Intro Agar semakin berkualitas, Vivo melapisinya dengan lapisan kaca bernama Scott Sensation Up Teknologi tersebut masih tergolong baru, namun kami jamin mampu melindungi layar secara maksimal Selain itu, layarnya juga mendukung fitur HDR10+, agar semakin optimal dalam hal multimedia Intro Dari segi desain, lumayan patut diacungi jempol Meski terlihat mirip dengan iPhone Mengapa kami bilang mirip? Soalnya ponsel ini memakai frame flat yang menjadi ciri khas iPhone generasi terbaru Selain itu, tersedia pula notch yang digunakan untuk menempatkan dua kamera depan Intro Yang paling kami suka dari desain ponsel ini adalah bodinya sangat tipis Dimana ketebalannya cuma 7,4 mm dan bobotnya seberat 179 gram Selain itu, tersedia pula dua pilihan warna yang terdiri dari Sunshine Cold dan Stardust Black Yang bisa berubah warna jika terkena cahaya berkat lapisan Florid Agi Glass Salah satu kelebihan Vivo V23 5G yang jarang dimiliki smartphone sekelasnya adalah memiliki dua kamera depan Dimana kameranya memiliki resolusi 50MP dengan fitur autofocus dan didukung kamera ultrawide 8MP Menariknya lagi, kamera depan tersebut juga mampu merekam video beresolusi 4K di 30fps Yang membuatnya cocok untuk menjadi senjata ngevlog ya guys Intro Jika di total, maka ada lima lensa yang terpasang pada ponsel ini Sebab pada bagian belakang juga tersedia tiga buah kamera yang masing-masing beresolusi 64MP 8MP ultrawide dan makro 2MP Ketiganya siap mengakomodir kebutuhan fotografi ataupun merekam video Soal kualitas kamera, jamin bagus karena didukung fitur kamera yang lengkap ya guys Intro Chipset Mediatek yang sekarang bukanlah Mediatek zaman dulu Sebab Mediatek berhasil mengejar ketinggalannya dari Qualcomm Sebagai buktinya adalah chipset yang digunakan Vivo V23 5G ini Pasalnya ponsel ini menggunakan chipset Mediatek Dimensity 920 5G Yang memiliki fabrikasi 6nm dan prosesor berkecepatan octa-core Dengan GPU Mali G68MC4 Intro Dapur pacunya siap digeber untuk menjalankan berbagai macam game berat Apalagi sudah ada RAM berkapasitas 8GB dan internal 228GB Vivo juga menyediakan varian lain yang mengusung RAM 12GB Internal 256GB Namun sayang, ponsel ini tidak memiliki slot microSD Sehingga semua file yang mestersimpan di memori internal Intro Kemudian, untuk bagian software telah berjalan pada OS Android 12 Dengan antar muka Vantage 12 Yang didalamnya tersedia beragam fitur menarik Untuk memudahkan pengguna HP Vivo dalam berbagai macam hal Seperti fotografi, gaming, editing, dan masih banyak lagi Intro Untuk ukuran smartphone mid-rank Ponsel ini memiliki baterai yang tergolong cukup kecil Yakni 4200 mAh Padahal smartphone sekelasnya rata-rata di penggali baterai 5000 mAh Intro Kekurangan tersebut tak jadi masalah Selama tersedia fitur fast charging 44W Yang diklaim bisa mengisi baterai 1-68% dalam waktu 30 menit Intro Sesuai namanya Ponsel ini sudah mendukung teknologi 5G Yang membuat akses internet menjadi sangat cepat Intro Teknologi tersebut dibaringi dengan fitur Wi-Fi Dual Band Bluetooth 5.2 NFC Dan navigasi GPS super canggih Intro Tak ketinggalan fitur USB tipe C juga tersedia pada ponsel ini Selain itu, Vivo juga menyediakan 2 slot kartusi Intro Satu lagi kelebihan Vivo V23 5G Yakni memiliki teknologi fingerprint under display Yang akan mengoptimalkan kemampuan smartphone ini dalam hal keamanan Teknologi tersebut mampu membaca sidik jari dengan cepat dan akurat Sebagai alternatif juga tersedia fitur fast unlock atau pemindai wajah Dengan semua kelebihan dan kekurangan Vivo V23 5G Smartphone ini akan dipasarkan dengan harga 5,8 jutaan Untuk varian RAM 8GB dan internal 128GB Sedangkan untuk varian RAM 12GB Sedangkan untuk varian RAM 12GB Internal 256GB Dibanderol dengan harga 6,7 jutaan Intro Harga Vivo V23 5G memang tidak bisa dikatakan murah Namun menurut kami sebanding dengan keindahan desain Serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Vivo V23 5G Semoga saja harga di Indonesia bisa lebih terjangkau Dengan banderol di bawah 5 juta ya guys Terima kasih telah menonton!